Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Mas Ruby TV ya hari ini saya akan menjelaskan cara budidaya azola ya di kolam terpal seperti ini bisa dilihat ini azolanya sudah mulai supur ini umur sekitar dua minggu ya azolanya sudah memenuhi kolam bisa dicek ya ini kolam ukuran 3x4 dengan kedalaman sekitar 20 cm ya kedalaman airnya ya dengan bibit awal kemarin satu kilo ini dua minggu sudah bisa memenuhi kolamnya seperti yang dilihat ini ya Oke sebelum lanjut ke videonya buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar dapat tahu info update tutorial video-video lainnya ya dari saya ya Oke ini untuk cara bodhidayanya cara bodhidayanya yang pertama kita harus siapkan siapkan terpalnya ya ini terpalnya seperti ini ini saya pakai yang ukuran A8 ya kalau harga di warung-warung toko bangunan sekitar 125.000 untuk modal terpalnya ya untuk ini saya pakai batako ya harganya satik satu kotaknya 3000 rupiah ya satu batak penyayah ya ya seperti ini kalau ukuran tiga kali empat seperti ini kita membutuhkan sekitar 100 batako ya dengan tiga tumpuk ya seperti ini satu dua dan tiga tiga ini ya oke seperti itu ya untuk perawatannya Hai perawatannya sangat mudah ya kita tambahkan air sekitar 20 cm jangan lupa kita pakai tambahkan bubuk ya bubuk ya bubuknya bubuk kimia saran saya pakainya bubuk kandang saja ya bisa kuhi ayam kuhi sapi atau kuhi kambing tapi kalau saya sarankan pakai kuhi sapi ya oke seperti itu Hai untuk perkembangannya sendiri azola berkembang 30% perharinya ya Hai jadi perkembangannya sangat cepat ya untuk kolam tiga kali empat seperti ini biasanya bisa menghasilkan satu kilo azola perhari ya Hai jadi setiap kita ambil satu kilo hari ini besok kolam sudah penuh lagi sudah bisa nutup lagi ya oke seperti itu ya penjelasannya ya untuk Hai perawatannya sangat mudah ya tambahkan bubuk paling tiap sebulan sekali kalau ada ulatnya kita pakai kita semprot ulatnya jangan sampai ada ulatnya kalau hamanya hamnya itu tadi ulat sama paling kalau sini sama keong kalau di sawah ya tapi kalau di rumah ini biasanya cuma cuma ulat saja ya seperti ini ya Oke seperti itu ya penjelasan cara budidaya azola di kolam terpal ya untuk pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar mungkin itu dulu ya video dari saya semoga video ini bermanfaat Hai buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe dulu cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai